Ada tiga tokoh yang dinilai bakal membantu Prabowo Gibran untuk merebut suara PDIP di Jawa Tengah. Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif Trias Politikal Strategis Agung Baskoro. Agung bilang ketiganya adalah mantan Kapolri Sutarman, kemudian anggota Dewan Pertimbangan Presiden Muhammad Lutfi Ali Yahya atau Habib Lutfi, dan yang ketiga ialah mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Agung menilai saat ini Koalisi Indonesia Maju tengah melakukan pergerakan untuk mengoptimalkan mesin pemenangan di Jawa Tengah. Sebab Prabowo telah mengamankan angka elektoral cukup besar di Jawa Barat. Sementara itu koalisi sudah memiliki beberapa figur yang mumpuni untuk mengamankan ceruk suara Prabowo Gibran di Jawa Timur. Sebut saja Soekarwo dan Kofifah yang bertanggung jawab untuk suara Prabowo Gibran di Jatim. Kemudian ada SBY yang punya mesin di Matraman, Pacitan, Tulung Agung, dan Trenggalek. Lalu Pan juga dengan caleg-caleg artisnya yang diakini punya pengaruh di sana. Melalui situasi tersebut, menurut Agung Keberadaan Gibran yang masih menjabat sebagai wali kota Solo juga dibutuhkan untuk menggeru suara PDIP di Jawa Tengah. Sehingga dengan demikian tinggal menunggu waktu, semua bisa bergerak secara terstruktur, sistematis, dan masif bagi Prabowo Gibran dalam menggait suara di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!